. Menjaga kemarahan warga semakin tidak terkendali, Kapores dan Sekdam berangin turun tangan langsung, menenangkan ratusan warga yang sudah tersulut emosi. Agar pemasalahan pemadama listrik menemui titik terang, warga dan pihak PLN melakukan audiensi. Warga meminta penjelasan dari pihak PLN terkait seringnya pemadaman listrik, terlebih di saat-saat maghrib. Sekdam Berangin Sibawahi menyebut, PLN terlalu sering memberikan janji kepada warga Batang Masumai untuk dibuat jalur listrik khusus dan tidak lagi digabung dengan kawasan Jangkat dan Sungai Manau. Namun hingga saat ini, hal tersebut belum juga terrealisasi. Saya ingin ke kalian, saya tetap bersedih warah, ada janji-janji-janji. Mau sholat, mau akan berbuka puasa, pagi yang puasa, mau akan berbuka puasa, kalau manis sholat, mau akan berbuka puasa. Hasil dari perundingan, warga meminta PLN membuat jalur khusus. Pihak PLN menyanggupi dan akan dilakukan dalam waktu dua hari. Jika pihak PLN tidak memenuhi permintaan warga hingga hari Senin nanti, warga mengecam akan melakukan demonstrasi dengan jumlah masa ribuan dan akan melakukan tindakan yang lebih ekstrim. Terima kasih. Terima kasih.